Bang, apakah preon AC itu bisa habis? Tidak ada kebocoran Setiap servis pasti disuruh nambah preon Maksudnya, kalau tidak ada kebocoran Apakah bisa habis preon di AC itu? Jawabannya tidak ya Selama tidak ada kebocoran Maka selamanya preon di AC tidak akan pernah habis Preon di AC itu hanya berputar di dalam sistem yang tertutup Dari kompresor, evaporator, kondenser Balik ke kompresor, kapiler Terus berputar seperti itu saja Nah, kalau memang preonnya berkurang atau habis Itu ada kebocoran preon Satu-satunya penyebab preon berkurang atau habis adalah kebocoran preon Kalau memang tidak ada kebocoran Artinya memang dibocorkan, dibuang oleh oknum tenisi Kalau memang preon AC teman-teman berkurang atau habis Itu jangan langsung isi preon Tapi cari dan perbaiki dulu titik bocor preonnya Dan jangan langsung ponis pipa Kalau tenisi langsung ponis pipa Itu artinya tenisi penipu Karena titik bocoran preon bisa di mana saja Bisa di area indoor, bisa area pipa, bisa area outdoor Jadi harus dicari titik pasti kebocoran preonnya Setelah diperbaiki Lalu lakukan pakum ulang Setelah dipakum ulang, pastikan tidak ada kebocoran preon Barulah isi ulang preon Saya itu tenisi AC dan saya juga pengguna AC Sekarang saya di rumah itu pakai AC Panasonic Tapi sebelum saya pakai AC Panasonic Importer itu Saya pakai AC TCL Ini AC TCL saya nih AW 12 tahun sampai sekarang ya Umurnya sudah 12 tahun Saya ganti karena warnanya sudah kuning banget Kayak gini Jadi anak saya nggak demen Nah sekarang dipakai untuk anak-anak untuk belajar AC Jadi kalau ada yang mau belajar AC Gue ajarin pakai AC TCL ini Tapi 12 tahun Lancar jayang Nggak pernah rusak, nggak pernah isi preon Nggak pernah bocor preon ya Nih Awet banget guys Ini bukti kalau preon di AC itu Selama tidak ada kebocoran Maka selamanya tidak akan pernah habis Jadi kalau ada teknisi yang setiap cuci Selalu isi preon dapat dipastikan itu teknisi penipu Harusnya kalau dia cuci pertama Dia tahu preon kurang atau habis Dia nggak langsung isi preon Tapi cari dan perbaiki dulu titik bocor preonnya Lalu setelah diperbaiki Jadi pada saat cuci rutin berikutnya Nggak perlu isi preon lagi Kan sudah diperbaiki Kan preon di AC itu Selama tidak ada kebocoran Maka selamanya tidak akan pernah habis Jadi Kalau cuci isi preon Cuci isi preon Itu teknisi fix penipu Jadi kalau AC teman-teman Kalau setiap cuci Selalu isi preon Jadi disini ada dua kemungkinan ya Kemungkinan yang pertama AC ini memang benar ada kebocoran preon Tapi teknisinya sengaja membiarkan kebocorannya Agar si user pelanggannya ini selalu isi preon Selalu ketergantungan isi preon Kemungkinan yang kedua adalah Teknisinya ngibul Teknisinya bohong ya Sebenarnya AC ini cuma kotor Dan tidak perlu isi preon Tapi dia bilang preon kurang atau habis Jadi seperti itu ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!